Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan yang kemarin disampaikan oleh ketomom PSI Giringganesa dalam pidato di hari ulang tahun PSI yang ketujuh Giringganesa menyebut Indonesia akan suram bila dipimpin oleh orang yang pembohong namun dalam pernyataan yang disampaikan di depan Presiden Jokowi itu Giringganesa sebenarnya tidak menyebut siapa orang yang dimaksud pemimpin pembohong tersebut namun kira-kira kita kan sudah tahu semua karena sebelumnya ini Giringganesa pernah menyebut bahwa ada nama Anies Baswedan disana jadi sebelum pidato di hari ulang tahun PSI ini jadi menyebut nama Anies Baswedan jadi ini teman-teman yang akhirnya menuai kritikan banyak orang yang mempertanyakan kepada Giringganesa kenapa menyatakan kalimat kata-kata yang seperti itu dan ini sudah dipublikasikan dan banyak orang yang tahu teman-teman terkait pernyataan yang disampaikan oleh Giringganesa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya pernyataan yang disampaikan oleh Giringganesa kita ambil berita dari CNN Nasional teman-teman Gerindra berang ucapan Giring PSI soal pejabat pecatan Jokowi Nah ini Pak Anies Baswedan dibila oleh politikus partai Gerindra teman-teman politikus partai Gerindra M. Taufik mempertanyakan kapasitas ketua PSI Giringganesa terkait ucapannya soal masa depan RI Suram bila dipimpin oleh sosok yang pernah dipecat Presiden Jokowi Giring dalam pernyataannya itu tak menyebut spesifik nama tokoh yang dimaksud namun Giring menilai ucapan itu hanya untuk mendapat panggung politik Nah ini pendapat dari partai Gerindra teman-teman itu hanyalah untuk mendapatkan panggung politik karena dalam periode ini teman-teman PSI itu tidak bisa masuk ke Senayan dan hanya di Jakarta ini mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta tetapi di Senayan PSI tidak dapat karena itu M. Taufik mengatakan ucapan dari Giringganesa hanyalah untuk mencari panggung politik Taufik mengaku tak tahu siapa tokoh yang disindir Giring tersebut namun Taufik kembali mempertanyakan kapasitas Giring kalau orang Betawi bilang dia siap pangkatnya ap tapi gak apa-apa dia emang harus nyari panggung makanya banyak-banyak bertiktokria banyak-banyak harus bikin konten kata Taufik sebelumnya Giringganesa menyebut bahwa masa depan Indonesia suram apabila dipimpin oleh Presiden Pembohong dan sosok yang intoleran pernyataan itu dilontarkan di hadapan Presiden Jokowi dalam momen puncak hari ulang tahun PSI ke-7 ini di depan Jokowi menyebut Presiden Pembohong wow ini yang disindir Giringganesa itu siapa Giring mulanya mengaku siap menjadi oposisi pemerintah pada periode mendatang apabila Presiden terpilih pada Pilpres 2024 merupakan sosok intoleran bila kelak skenario nya buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama menang di Pilpres Pak PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini kata Giring dalam sambutannya Rabu 22 Desember 2021 jadi itu teman-teman sikap dari PSI jika nanti yang terpilih Presiden itu adalah kelompok intoleran atau tokoh intoleran ini Giringganesa PSI nya ini akan menjadi oposisi di luar pemerintahan nah ini menarik teman-teman karena kalau kita bicara intoleran sekali lagi yang dimaksud intoleran itu siapa apa makna intoleran orang yang tidak bertoleransi itu intoleran jadi kalimat intoleran sampai hari ini saya kok belum mendapatkan jawaban yang dimaksud intoleran oleh pihak yang bicara intoleran siapa jadi sering dia bicara intoleran radikal kemudian apa itu Sarah dan sebagainya tapi sampai hari ini dia tidak pernah menunjukkan siapa yang dimaksud radikal intoleran atau ucapan-ucapan Sarah kemudian politisasi agama jadi kalimat-kalimat yang bias menurut saya apa yang disampaikan oleh Giringganesa Giring menyebut kemajuan yang sudah dicapai oleh Jokowi selama dua periode ini akan hancur apabila sosok penggantinya merupakan orang yang memiliki rekam jejak menggunakan sentimen Sarah untuk memenangkan proses pilkada ia bahkan menyatakan Indonesia akan menjadi suram pada periode mendatang apabila dipimpin oleh seorang pembohong ini ngomong terus pembohong teman-teman kendati begitu Giring tak secara spesifik menyebut secara pasti siapa sosok yang dimaksud tersebut ia hanya mengatakan bahwa sosok itu merupakan orang yang pernah dipecat oleh Jokowi dalam pemerintahnya jadi yang pernah dipecat siapa Pak Anies pernah dipecat diberhentikan dari Presiden Jokowi karena saya yakin yang dimaksud Giring Janisa adalah Pak Anies Baswedan karena sebelumnya Giring itu menyebut Pak Anies Baswedan tokoh pembohong Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja tegasnya Giring juga sempat melontarkan hal serupa dalam sebuah keterangan video beberapa waktu yang lalu namun saat itu Giring menyebut langsung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam video itu Giring menuding Anies sebagai pembohong ia menyebut Anies kerap berpura-pura peduli terhadap masyarakat di tengah kesulitan masyarakat saat pandemi virus corona covid-19 Giring mencatat bahwa Anies kerap menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi di hadapan rakyat namun ia mengajak publik untuk menguji kebenaran citra peduli Anies dengan melihat penggunaan uang rakyat melalui APBD DKI di masa pandemi Giring menuding APBD DKI malah digunakan Anies untuk kepentingan ego pribadinya semata salah satu dengan menggunakan 1 triliun untuk mengelar acara balap mobil formula E ini kata Giring menggunakan 1 triliun untuk menggelar balap mobil formula E tetapi dalam keterangan lain teman-teman panitia ini pernah menyatakan bahwa kegiatan formula E nanti tidak akan menggunakan dana APBD itu disampaikan oleh panitia teman-teman jadi yang benar yang mana apakah menggunakan dana dari Pemprov DKI atau tidak menggunakan dana Pemprov DKI ini perlu diklarifikasi teman-teman jadi jangan sampai Giringganesai itu menuduh dengan tuduhan yang salah fatal kalau memang tidak menggunakan dana 1 triliun disebut 1 triliun ini kan fatal teman-teman makanya ini perlu diklarifikasi apakah betul Pak Anies menggunakan dana 1 triliun untuk acara formula E uang muka acara formula E kata dia dibayar Anies pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat pandemi padahal acara mobil itu tak berguna bagi masyarakat yang tengah tertimpa musibah pandemi Giring juga menyinggung Anies sempat mengklaim tidak punya dana untuk mengatasi COVID-19 di Jakarta bahkan sempat meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta dalam situasi krisis kata Giring seorang pemimpin harus berupaya keras untuk menyelamatkan rakyat baginya prinsip mendaulukan kebenaran rakyat merupakan langkah yang lebih penting dilakukan pemimpin Gubernur Anies bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis kata Giring jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan tambah Giring yang saya tangkap teman-teman apa yang disampaikan Giring itu adalah mengarah kepada Pak Anies Baswedan karena sebelumnya Giring mengatakan seperti itu juga tidak adalah kalau Indonesia jatuh ke tangan pembohong pembohong yang dimaksud adalah Pak Anies Baswedan nah ini teman-teman yang kita lihat kemudian yang kedua terkait penanganan COVID-19 katanya Pak Anies ini tidak baju sebekerja namun kalau kita lihat teman-teman terkait penanganan COVID-19 di Jakarta dari sebuah lembaga survei kemarin menyatakan bahwa penanganan COVID-19 ini yang terbaik di Jakarta di tangan Pak Anies Baswedan ini terbaik bahkan ganjar dalam survei kemarin kalah terkait penanganan jadi Pak Anies adalah orang yang sukses dalam penanganan COVID-19 di Jakarta jadi itu teman-teman data yang ada yang kita dapatkan mengenai penanganan COVID-19 di Jakarta ternyata Pak Anies lebih sukses dibanding dengan kepala-kepala daerah lainnya dalam penanganan COVID-19 nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya